Wih, dikasih bonus banyak magas Ini yang ditunggu-tunggu disini nih Mempercayai bahwa ini tuh Berwisa Selamat menikmati 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 Wih, dikasih bonus banyak magas Ini buat Apa namanya Buat berendam Ningkatin warna Si hewan kalian dan juga Membantu ganti kulit Nih, dikasih bonus banyak magas Ini ada lagi Kalsium Buat ini apa Reptil Gila, baik banget ya Nah ini yang ditunggu-tunggu disini nih Aduh, jadi gue mau cerita, jadi gue mau cerita dulu Dulu banget tahun-tahun, dulu dulu banget tahun-tahun sekitar tahun 2016-2016 itu gue udah pernah punya blue tangskeng tiga kali Jadi gue udah pernah punya Maroke Dulu ya, Maroke Ambon Keyensis, tiga-tiga hewan tersebut Tadinya gue berniat untuk Membreeding mereka, tapi gue gak tau Caranya membedakan jantan dan betinanya Akhirnya gagal tuh, akhirnya gue jual-jualin Tiga-tiganya itu, terus abis itu Gue bikin Youtube Akhirnya gue beli lagi, Maroke Terus abis itu gue jual lagi Sekarang, akhirnya gue beli lagi Hutang Skins Tapi ini lokality mana, nanti kita Unboxing aja Kenapa gue suka banget Maksudnya, jual-beli-jual Beli hewan ini, karena sebenernya Ini gue salah satu Apa ya Reptil favorit gue, ini Bluetang Skins ini, karena dari bentuk yang unik Dia tuh jinak banget Itu yang membuat gue Tertarik banget sama hewan ini, gitu loh guys Kenapa kemarin-kemarin gue jual, karena BU Ya udah gitu, mau gimana ya Namanya orang, kalau misalnya lagi butuh uang kan pasti Mau gak mau, jadi Jual Jual-jual gitu Kita unboxing aja ya Ini udah kita buka Tadi Hih, ada apa isi dia Ada bonus lagi gak? Oh gak ada, kira yang dikasih dua ekor Gak ada ini So, disitu kita buka ya Ini adalah Bluetang Skins Lokality yang favorit gue nih Warnanya bagus banget Wih, lucu banget guys Akhirnya gue punya ini Mantep banget kan Gila gak tuh warnanya Ini masih baby up guys Ini Baby up Ini lokality dari Hmm Tunggu, gue lupa Kok gue jadi lupa Pas bikin video jadi lupa Kok lokaliti mana Bentar ya Tanimbar Ini lokality Tanimbar Jadi Sebenernya Bluetang Skins ini ada kasta-kastanya guys Dari yang Maksudnya dari yang paling murah itu Jenis Biasanya paling murah itu Gigas Sebenernya naik lagi itu Ada Maroke Sebenernya naik lagi itu Ada Keyensis Abis Keyensis ini Tanimbar Abis Tanimbar Irja Kalau gak salah Kalau gak salah Kebalik Gak tau Kalau salah Tolong benerin Ya pokoknya itulah Jadi Bluetang Skins ini Penyebarannya itu di Indonesia Dan di Australia Guys Jadi ini istimewa banget Ini adalah Keluarga Skins ya Sama kayak Banyak banget Skins-skins lainnya Tapi ini Bluetang Skins ini Merupakan Skins Jenis Skins terbesar Di dunia Jadi ini Bluetang Skins Nah Yang Uniknya Ini tuh kan Kenapa dinamain Bluetang Skins Karena dia memiliki lidah yang biru Lidah yang berwarna biru Kalau keluar Lidahnya warna biru Dan Orang-orang Papua Maluku Ya sekitaran sana Itu mempercayai Bahwa ini tuh Berbisa Di daerah-daerah sana itu Ini diburu Untuk dibunuh-bunuhin Gitu Karena Orang Sana tuh Percaya Kalau ini tuh Berbisa Padahal enggak Dia itu Sangat Enggak ada Bisanya gitu Dia itu enggak berbahaya Sama sekali Dia itu Kalau merasa terancam Dia akan mengeluarkan lidahnya Kayak Menunjukkan bahwa Gue Gue nih Gue nih beracun nih guys Padahal enggak Gitu loh Dia emang cara Ininya kayak gitu Cara Defense-nya Cara Mempertahankan dirinya Kayak gitu Ini bagus banget ya Warnanya ya Jinak banget ya Kita taruh bawah Dicoba tuh kakinya Lihat dong Kakinya itu Kecil banget Kayak Uler tapi Enggak jadi gitu Ini gue suka banget Tanimbar ini Ini tanimbarnya yang termasuk Yang high Apa Warnanya cerah ya Jadi tanimbar itu Ada yang warnanya gelap Dan ada juga yang warnanya cerah Ada malah yang warnanya gold Jadi warnanya kuning Itu Wah Itu cakep banget Dan itu Tapi Harganya udah mahal Yang kayak gitu Ada juga yang warnanya agak Lebih gelap Nah ini gue Beli yang Yang cerahnya Yang termasuk Lumayan spesial lah Ini tanimbar Gue gak tau ini cewek apa cowok ya Gue tuh gak bisa bedain Cewek-cowok Dari Si Blue Tank Kiss King itu Unik ya Sisi-sisi dia kayak Uler Cakep ya Kayak Uler gak jadi gitu Oh lucu banget sih Namanya siapa ya Blue Tank Skink Blue 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 Tank Ambar Ambar Oh iya bener Ambar nih Si Ambar Ada-ada Ini Si Ical Kameramen gue ini Oke Kita langsung Oh iya Tadi kan gue video ini akhirnya Hasil akhirnya Kayak gini Tadi gue Sempet gue matiin videonya Karena kelamaan Gue taro-taroi Kelamaan gue bingung Akhirnya Ini ada Hasil akhirnya Seperti ini Ini dulu tempatnya si Kuhli Tapi Dia Kuhli tidak bertahan lama Karena Disemutin guys Wah di rumah gue tuh Semutnya Barbar Gue telat banget Ngasih Si ini nih Kapur bagusnya Gue telat Pas semutnya udah banyak Di dalam Baru gue kasihin Yaudah sih Kuhlinya Keburu dimakan-makanin semut Ini akhirnya gue kasih Kabur gue harus Gila disini Semutnya tuh Barbar banget Ayo Ayo bar Coba sih kamu Kita Lepas Dia tuh hewan ini ya Dia hewan darat Maksudnya Dia lebih suka di Permukaan yang rendah Atau di tanah Jadi dia Tidak Jarang pasti Dia naik-naik sini tuh jarang Dia lebih suka ke kolong-kolong Kedalam-dalam Seperti Dalam-dalam goa Ini ada tempat Ngumpetnya nanti Ini semoga aja Nanti jadi Tempat ngumpetnya dia Rumahnya disitu Oh iya Ini tuh Dia tuh nocturnal guys Jadi dia lebih aktif Di malam hari Dan dia sebenernya Tidak membutuhkan UVB juga gak apa-apa Yang penting asal Tempat kalian tuh Tidak begitu dingin Yang penting Temperatur ruangan Dia tuh udah bisa Hidup dengan Tentram daman Nyaman dan damai Pokoknya Sehat Itu Ini dia Cakep banget ya Tanimbar Favorit gue nih Blue Tanks King Terfavorit Tanimbar Warnanya itu Bagus banget Dia tuh mempunyai Ciri khas warna Seperti mirip-mirip Blue Tanks King Yang di Australia Nanti ada Gue kasih liat fotonya Yang di Australia Kayak gimana Karena Yang kebanyakan di Australia Itu warnanya Agak-agak kuning Kuning ke Krem Ke cerah Kuning-kuning cerah gitu Nah ini memiliki Ciri khas warna Yang mirip-mirip Seperti itu Gitu guys Tidak Cip banget ya Iya kacanya Belum gue pasang Ya ntar deh Ya ini Semoga dia bisa Hidup terentram Disini Bisa cepet gede Kalau bisa Nanti Mungkin gue tanya-tanya Sellernya ini Capa-apa cowok Nanti Mudah-mudahan Kalau udah gede Siapa tau bisa Kolaborasi gitu Sama sellernya kan Diternakin gitu Bareng si sellernya Oke mungkin segitu aja Kali konten kali ini Jangan lupa Lekom subscribe Dan nonton video kita Yang lainnya Masih banyak Mengenai Setup kandang Unboxing Hewan Dan ke Seller-seller Atau penghobi Hewan-hewan eksotis Nih kita enjoy aja Si Ambar Tanimbar Blue Tanks King Bees Mantap Gimana kesan-kesannya Ambar Seneng gak disini Seneng Aku seneng banget Coba sih Ini Oh iya Ini itu Blue Tanks King itu Dia itu Recommended Banget Buat pemula Bagi kalian Yang mau Mulai main Reptil Jadi kalian Mau mulai Main reptil Mulai dari sini aja Blue Tanks King itu Paling mudah Bisa dibilang Paling mudah Termasuk paling mudah Untuk dipelihara Oke Oh iya Makanannya juga gampang Makanannya dia Buah-buahan Sayuran Cat food Mau Habis itu Daging-dagingan juga mau Yang amis-amis Pokoknya dia juga mau Enaknya dia bisa makan cat food Jadi yang kalengan Cat food kalengan Bisa Yang Apa Yang kering juga bisa Jadi gampang banget Peliharanya Dan disini Udah ada setup bioaktif Disini ada springtail Dan isopot Udah gue lepasin disini Belinya dimana Di rumah isopot Cek aja Tokopedia dan Instagram Daaah